Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Di channel Antania Matir 22 Sebelumnya mohon maaf ya Bos Beberapa minggu ini saya tidak bisa mengupload video seputaran budidaya jamur janggel Dikarenakan sangat sibuk sekali Banyak sekali permintaan jamur pada konsumen-konsumen Jadi tidak sempat membuat video Dan sebelum saya melanjutkan ke pembahasan Video kali ini Yang baru bergabung Di channel Antania Matir 22 Silahkan tekan tombol subscribe Untuk Membantu perkembangan channel ini Supaya channel ini Bisa Berkembang dan Saya bisa lebih semangat untuk memberikan Tips-tips Sekitaran Budidaya jamur janggel Dan jangan lupa juga Untuk Ditekan Tombol lonceng Supaya nanti Saat saya mengupload video terbaru Kalian bisa Mendapatkan pemberitahuan Atau notifikasinya Dan like juga Jika kalian menyukai video ini Dan juga share kepada teman-teman Atau saudara-saudara Kalian yang ingin Belajar Budidaya jamur janggel ini Bersama kami Baik Tak usah Berlama-lama lagi Dalam video kali ini Saya akan membagikan Bagaimana Merawat Jamur Maaf Bagaimana Merawat Fermentasian Janggel Yang sudah Tumbuh Miselium Biasanya Miselium Pada Jungle ini Akan tumbuh Akan tumbuh 8-10 hari Masa fermentasi Saat Sudah Tumbuh Miselium Atau Miselium Sudah Full Itu Kita Memerlukan Penyiraman Khusus Maksudnya Kita Siram Menggunakan Spray Saja Atau kabut Usahakan Jangan sampai Kita Menyiraman Dengan Kocor Atau Mengebiur Bahasa Jawanya Jawanya Karena Kalau Kita Menyiram Dengan Sistem Atau Cara Pacar Miselium Atau Pinduknya Ini Akan Mati Terlalu Banyak Air Tapi Jika Kita Menyiram Dengan Kabut Kita Akan Memutuskan Jarin Miselium Itu Supaya Dia Bisa Berkembang Atau Berkembang Atau Menyebar Ke Bonggol Bonggol Jagung Yang Belum Ada Miselium Jadi Miselium Bisa Rata Saya Tinggal Merokok Dulu Ya Besu Supaya Bicaranya Lebih Enak Jangan Lupa Ngopi Juga Baik Saya Lanjutkan Jadi Jangan Sampai Kalian Semua Atau Bosku Bosku Semua Ini Menyiram Dengan Sistem Kocor Dan Jika Setelah Kita Siram Kok Miselium Sudah Hilang Semua Jangan Khawatir Asalkan Kita Menyiram Dengan Cara Spray Miselium Itu Besok Akan Tunggu Lagi Dan Bahkan Dia Akan Semakin Banyak Akan Semakin Menyebar Dan Bagaimana Dan Berapa Lama Saat Miselium Tumbuh Sampai Tunggu Dari Miselium Sampai Tunggu Jamur Itu Perkiraan Sekitar Lima Harian Jarak Antara Miselium Sampai Tunggu Jamur Sekitar Lima Harian Kita Tinggal Tunggu Aja Dan Jika Sudah Tunggu Miselium Jangan Sering Sering Menyiranya Atau Jangan Terlalu Banyak Menyiram Air Karena Ditabatkan Nanti Jamur Yang Akan Tumbuh Itu Bisa Kecil Kecil Karena Terlalu Over Air Atau Bahkan Dia Tumbuh Dengan Keadaan Coklat Tangganya Coklat Itu Artinya Jamur Sudah Tidak Sehat Baik Baik Jika Mungkin Untuk Pertemuan Kali ini Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Mengenai Bagaimana Perawatan Saat Bonggol Jagung Sudah Tumbuh Miselium Dan Jika Masih Ada Yang Belum Dipahami Atau Pertanyaan Kalian Bisa Tulis Di Bawah Kolom Komentar Nanti Akan Kami Jawab Pasti Akan Kami Jawab Satu Persatu Sesuai Kemampuan Saya Sebenarnya Banyak Sekali Yang Menanyakan Permasalahannya Dalam Budidaya Ini Baik Di Sosial Media Di Facebook Di Channel Ini Juga Tapi Mohon Maaf Untuk Upload Video Baru Kali Ini Saya Bisa Mengupload Karena Kesibukan Tadi Baiklah Tak Banyak Kata Mungkin Cukup Sampai Disini Tutorial Dari Saya Atau Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang Ingin Mencobanya Dan Mari Kita Sukses Bersama Sama Dan Sebelum Saya Akhiri Pembicaraan Ini Saya Mohon Dukungan Kalian Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Di Bawah Ini Atau Dan Aktifkan Tombol Lonceng Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dengan Tutorial Ini Kalian Tekan Tombol Like Dan Jika Ada Kawan Kawan Atau Saudara Saudara Kalian Yang Ingin Belajar Bersama Kami Kalian Bisa Share Video Ini Ke Mereka Akhir Kata Dari Saya Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video ales Video Video Terima kasih.